Bolehkah penggunaan herbicida untuk pengendalian gulma seperti ini pada lahan kita? Dan jika boleh, bagaimana cara berlakuan terbaiknya, kapan sebaiknya dilakukan, serta resiko apa saja yang didampakkan oleh penggunaan herbicida untuk membasmi gulma-gulma pada lahan produktif kita? Nah, karena kita ketahui dulu bahwa penggunaan herbicida seperti ini memiliki efek-efek negatif terhadap kesuburan tanah, terhadap pertumbuhan tanaman yang akan kita tanami nanti. Nah, ikuti selengkapnya kita bahas apa saja kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh penggunaan herbicida, serta bagaimana cara berlakuan yang sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku di manapun berada, apapun kegiatannya, semoga sudah diberikan kesehatan, kekuatan, dan rejeki yang melimpah. Amin ya Rabbul Alamin. Dan sedulurku, karena lahan ini sudah kita kosongkan, dan ini segera kita proses untuk penanaman kembali setelah lebaran nanti, maka ini kita persiapkan. Terutama, hal paling utama yang kami kerjakan adalah membereskan gulma yang masih tersisa di lahan kita seperti ini dulu. Nah, gulma-gulma ini tergolong gulma yang sangat pandu sekali. Gulma jenis ini memang sangat sukar untuk dikendalikan secara maksimal. Dia akan tetap tumbuh dan berkembang dengan cukup banyak di lahan kita seperti terlihat di sana dulu. Nah, itu masih terlihat hijau-hijau saja yang di sini lor. Sementara yang di sana itu belum kita lakukan penyemprotan. Maka, kami memutuskan untuk melakukan pengendalian gulma-gulma yang tersisa ini menggunakan herbicida. Namun lor, tentu akan ada efek dari penggunaan herbicida yang kita aplikasikan untuk pengendalian gulma ini. Nah, terutama sekali kerusakan-kerusakan yang pastinya nanti akan ditimbulkan oleh penggunaan herbicida itu adalah kesuburan tanah kita menurun karena pH-nya nanti akan drop oleh efek peninggalan residu herbicida kimia yang kita semprotkan di sini lor. Nah, sebagai bandingan biar lebih mudah sedulur untuk membandingkannya. Coba perhatikan saja pada setiap gulma, setiap lokasi yang kita lakukan pengendalian gulmanya menggunakan herbicida, terutama herbicida sistemik, glifosat misalkan, itu biji-biji gulmanya baru akan tumbuh lebih kurang sekitar satu bulan setelah kita lakukan penyemprotan. Nah, itu menunjukkan apa lor? Masa untuk bisa gulma itu kembali tumbuh mencapai satu bulan menunjukkan bahwa tanah setelah kita aplikasikan herbicida sistemiknya, dia mengalami kerusakan total. Iya, artinya untuk gulma sendiri yang dia memang bisa tumbuh secara liar dan bebas dimanapun. Oleh karena kehadiran herbicida sistemik, glifosatnya ke dalam tanah, gulma pun tidak bisa tumbuh. Maka bayangkan jika nanti yang kita tanami itu adalah tanaman jabe, tanaman yang super-super cengeng, tanaman yang membutuhkan tanah yang sehat, tanah yang subur untuk syarat hidupnya. Kemudian dulur, efek daripada residu herbicida kimia yang tertahan di tanah itu juga bisa mengusir cacing-cacing tanah. Yang kita ketahui cacing itu adalah sebagai makhluk hidup yang bertugas untuk menguraikan tanah agar tanah-tanah kita kembali tersedianya unsur hara organik secara alami. Dan kehadiran herbicida kimia tersebut, lor, itu menyebabkan si cacing-cacingnya pergi. Dan jika kita coba cari di bedengan kita ini, misalkan lor, maka akan sangat sulit sekali kita dapatkan. Nah, di sini cacing-cacingnya sudah lari, maka tanah-tanah ini akan menjadi tanah gersang jika dibiarkan begini saja. Namun dulur, apapun itu seperti kami sampaikan tadi, lahan-lahan ini tetap coba kami kendalikan menggunakan herbicida kimia untuk membereskan gulma-gulmanya. Mengingat, pertama, proses pindah tanamnya ini masih cukup lama, masih sekitar satu bulan setengah. Artinya kita masih memiliki waktu satu bulan untuk proses perbaikan unsur hara, perbaikan kadar kesuburan tanah ini, lor. Maka oleh karenanya, menurut kami jika sedulur ingin melakukan pengendalian gulma pada lahannya seperti ini, namun kondisinya sudah berhimpitan untuk masa pindah tanamnya, sebaiknya herbicida yang digunakan itu, lor, janganlah herbicida sistemik. Artinya jika dari proses aplikasi herbicida sistemik ini untuk menuju masa pindah tanam, itu kurang daripada satu bulan, sebaiknya jangan diberikan yang sistemik, berikan saja herbicida kontak semisal para kuat biasa. Itu masih dibenarkan sekalipun residunya ada, namun tidak tertahan cukup lama di tanah kita yang dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan pada tanah. Karena lor ketika tanah-tanah ini rusak, rusak karena herbicida, rusak karena residu kimia yang lain, nanti ketika kita tanami tanaman di sini, dia akan mengalami stres berkepanjangan, dia akan menghambat pertumbuhannya sendiri karena tanah yang menjadi sumber kehidupan bagi tanaman itu telah kotor, telah rusak, tidak subur, dan tidak memiliki unsur hara yang memadai. Lalu apa yang akan terjadi dengan lahan kami ini, lor? Nah, karena ini penggunaannya adalah herbicida, tanah kita semua sama, kondisinya sama, herbicida itu tidak mengenal siapa tuannya, tidak mengenal apakah dia seorang master, tidak mengenal kami yang petani biasa. Herbicida itu tetap memberikan efek seperti biasanya, maka oleh karenanya dulur, kami mohon doanya dari sedulur, agar lahan-lahan ini nanti bisa kembali mencapai kesuburannya, bisa kembali mencapai titik tertinggi dari kesehatan tanahnya. Dan untuk alasan kenapa kami berani menggunakan herbicida untuk pengendalian gulma seperti ini, itu karena memang perjalanannya masih panjang, lor, masih sekira-kira satu bulan setengah, dan di durasi selama satu bulan setengah tersebut, lor, tentunya lahan-lahan ini akan kita lakukan proses recovery ulang, tanah-tanah ini akan coba kita tingkatkan kesuburannya kembali. Hari ini, lor, ini adalah titik terendah daripada tingkat kerusakan tanah kita, kita anggap demikian, semua sudah terjadi di sini, lor, dan kemarin ini baru saja kita bongkar, kita tambahkan dengan herbicida, ini kita anggap titik terendah, kemudian selanjutnya, lor, kita nanti coba lakukan pengecekan pihaknya terlebih dahulu, baru kemudian kita menentukan sikap, apa saja yang harus kami pergunakan di sini. Namun, lor, untuk saat ini, bayang-bayangan atau konsep yang sudah kami tuliskan untuk proses pembenahan tanah, untuk proses recovery tanah-tanah ini, lor, adalah terutama sekali yaitu menyangkut dengan penggunaan zat pengurai atau dekomposer untuk dapat mengurai kejenuhan tanah-tanah kita ini, lor. Nah, pertama yang diuraikan adalah dari sisa-sisa penyakit-penyakit yang ada di tanah kemarin dari proses budidaya kita, kemudian menguraikan residu-residu kimia yang tertahan di bedengan kita. Kemudian selanjutnya, tentunya lor, ini masih menjadi catatan, namun untuk tahap lengkapnya, nanti kami sampaikan pada saat kejadian. Selanjutnya adalah pemberian kapur dolomit, menurut kami itu adalah hal yang wajib, hanya saja untuk jumlah penggunaan dari kapur dolomit itu sendiri, lor, nanti kita sesuaikan dengan keadaan pihak tanah kita. Karena untuk penggunaan kapur dolomitnya pun, lor, itu ada rumus-rumus tertentu yang wajib kita pahami. Nanti kami sampaikan pada saat proses aplikasi kapur dolomit di sini, lor. Untuk proses pembenahan kembali tanah bedengan ini, untuk proses recovery-nya, kita memanfaatkan momentum Ramazannya nanti. Artinya di sepanjang bulan Ramazan, mungkin kita lebih fokus untuk pembenahan tanah-tanah ini. Maka oleh karenanya, lor, Ramazan bukan suatu tantangan bagi kita untuk bermalas-malasan, bukan suatu alasan bagi kita untuk tidak sanggup bekerja. Di bulan Ramazan, di bulan puasa, kita hanya berpuasa menahan diri saja, sementara aktivitas seharusnya masih berjalan. Dan disitulah makna puasa bagi sebahagian manusia untuk dapat memahami manusia yang lain, yang terkadang dia dalam kesehariannya tidak makan sehari tiga kali seperti kita. Maka dengan adanya bulan puasa, kita semakin menyayangi sesama, dan semakin yakin, semakin ikhlas, semakin ulet dalam melaksanakan apapun kegiatan kita, termasuk nanti pengolahan tanah-tanah ini, lor. Dan baik sedulur, demikian saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada yang salah dari apa yang kami sampaikan, silakan sedulur berikan komentarnya. Kita jumpa lagi pada video kami yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatian. Semoga rejekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.